Kami masih bersama kami dalam acara dunia kita dan saat ini kami masih di kota Richmond, ibu kota negara bagian Virginia. Dan kami sedikit membicarakan tentang perayaan atau peringatan hari kooperasi yang diadakan di Indonesia setiap tanggal 12 Juli. Nah di Amerika sendiri kooperasi itu memang ada Rio. Memang di Amerika itu tidak disebut kooperasi, tapi disebutnya koops atau cooperation. Usaha yang digalang dengan komunitas di sekitarnya itu mulai dari peminjaman modal, terus juga penginapan yang biasanya dilakukan. Nah usaha-usaha ini memang digunakan atau dijalankan supaya memberikan kebebasan atau memberikan emansipasi ekonomi bagi komunitasnya. Nah ngomong-ngomong soal masalah emansipasi dan juga pemberdayaan komunitas nih, di Washington DC ada sebuah restoran yang mempekerjakan pekerjaan khusus pengungsi. Jam makan siang tiba, banyak warga Washington DC mendatangi dan memadati restoran falafel yang mungil ini. Mereka tertarik dengan misi restorannya, membantu krisis pengungsi dunia lewat sajian sandwich hummus dan falafel. Gagasan restoran ini datang dari Ahmad Askar, CEO dan pendiri Yayasan Penghargaan Hope yang selalu mencari pengusaha yang peduli dengan masalah-masalah sosial di dunia. Sebagai warga Amerika keturunan Palestina, katanya krisis pengungsi adalah masalah yang paling mengganggu. Desain restoran dibuat menyerupai sebuah warung falafel di kem pengungsi. Resep yang digunakan pun adalah resep ibu Ahmad sendiri. Ahmad menjelaskan setiap 10 dolar yang dibayarkan pelanggan, restoran falafel Inc. dapat memberi makanan satu orang pengungsi untuk satu hari. Dana yang terkumpul disalurkan kepada pengungsi di seluruh dunia lewat lembaga program pangan dunia PBB dan aplikasi Share the Meal. Seorang pelanggan mengatakan awalnya ia tidak tahu tentang misi sosial restoran ini. Ahmad Askar berharap falafel Inc. bisa berkembang menjadi warah labah dan suatu saat mempekerjakan para pengungsi. Dari Washington DC, tim VOA. Nah menarik sekali ya Rio, jadi selain mencari keuntungan tapi juga memberikan dampak sosial bagi lingkungannya. Betul, nah ngomong-ngomong perusahaan yang berdampak sosial nih Jin, ini ada sebuah inisiatif untuk memberikan sertifikasi kepada perusahaan yang berdampak sosial. Apa persamaan antara merek fashion jutaan dolar, perusahaan es krim, dan rintisan teknologi? Semuanya perusahaan sertifikasi B Corp, yaitu perusahaan yang bertindak seperti lembaga nirlaba. B Corp adalah perusahaan yang menggunakan perusahaan mereka sebagai perusahaan untuk baik. Dan dengan memiliki sertifikasi B Corp itu, itu membuat baik dan mudah untuk konsumen untuk tahu bahwa perusahaan yang memiliki impak positif pada masyarakat. Bagi sebagian besar perusahaan, berbuat baik dan meraih untung biasanya bertolak belakang. Justru itulah tantangan B Corp. Bagi sebagian besar perusahaan, berbuat baik dan meraih untung biasanya bertolak belakang. Justru itulah tantangan B Corp. Saat ini sudah ada lebih dari 2 ribu perusahaan internasional besar dan kecil yang bersertifikasi B Corp. Untuk mendapat sertifikasi, perusahaan harus meraih 80 dari 200 poin dengan kriteria pengurangan limbah hingga peran kepemimpinan bagi perempuan dan minoritas. Contohnya, retail online and common goods. Evaluasi dilakukan setiap 2 tahun. Peraturan perusahaan harus mencerminkan akuntabilitas pekerja dan konsumen. Biaya sertifikasi antara 500 hingga 25 ribu dolar per tahunnya, tergantung ukuran perusahaan. Sertifikasi dirasa memberi nilai tambah. Menurut mereka, nilai-nilai masyarakat sebagai nilai perusahaan merupakan ciri berbisnis yang baik. Dari kota New York, tim VOA. Kewajin ternyata banyak juga ya perusahaan yang punya perhatian untuk isu-isu sosial seperti tadi. Nah, jika pemirsa masih ingin tahu lebih banyak lagi liputan tentang ini, jangan di mana-mana, tetaplah bersama kami di Dunia Kita.